kadang-kadang teman-teman UKM ini gak mau, kadang-kadang pengennya over promise, katanya biar cepat laku yaitu kalau Anda over promise itu bukan cepat laku tapi cepat mati itu bisnisnya kenapa cepat mati bisnisnya disini artinya apa? yang membuat loyal adalah experience jadi yang bisa membuat loyal itu pertama adalah experience itu paling fundamental experience, apa itu experience? good experience, artinya proofnya lebih besar daripada promisenya selama ini kita mungkin sering berjanji tapi buktinya lebih kecil daripada janjinya kita menjanjikan pelayanannya 3 hari barang sampai tapi ternyata realitinya 5 hari nah ini artinya over promise under deliver dan ini pelanggan langsung punya cacat itu brandnya apakah dia mau pesen lagi? mungkin iya mungkin enggak tergantung kalau memang enggak ada pilihan lain misalnya di toko di jalanan dekat fotokopian itu enggak ada fotokopi lain ya satu-satunya ya mungkin dia tetap balik lagi tapi kalau misalnya ada kompetitor ya mungkin akan pindah ke tempat lain nah fundamental dari sebuah loyalitas adalah tentang experience ini bahwa pastikan buktinya lebih besar daripada apa yang dijanjikan kalau pun tentang memenuhi great experience ini sebetulnya enggak susah kalau kita mau menurunkan ego yaitu jangan banyak berjanji itu dulu kadang-kadang teman-teman UKM ini enggak mau kadang-kadang pengennya over promise katanya biar cepat laku yaitu kalau Anda over promise itu bukan cepat laku tapi cepat mati itu bisnisnya kenapa cepat mati bisnisnya? ya karena Anda mempromosikan sesuatu yang enggak bagus kalau cepat promosinya cepat ketahuan aibnya ya akan cepat mati juga nah ini mudah-mudahan teman-teman memahami ini ya tentang proof dan promise karena itu modal awal enggak bisa kalau enggak ada kalau experience ini enggak oke konsumen enggak mau apapun yang Anda janjikan berikutnya ya sudah konsumen enggak mau beli lagi padahal kita tahu tadi bahwa profit terbesar itu didapatkan dari loyalist dari orang yang memiliki pembelian pembelian berulang bukan first buying bukan dari pembelian pertama saya pastikan ketika konsumen datang itu dia bisa beli lagi, beli lagi, beli lagi sampai mungkin dia menjadi customer Anda seumur hidup kalau pelanggan Anda selama ini hanya pelanggan yang datang pertama kali saja dan dia enggak beli lagi berarti ada yang salah sama bisnis Anda itu harus dicari itu entah produknya enggak oke enggak pelayanannya enggak oke atau apapun ini perlu dicari selamat menikmati 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 selamat menikmati